Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto setelah FOMC. Kita juga akan membahas beberapa berita altcoin, namun cukup banyak yang akan kita bahas di video kali ini. Mungkin nanti kita akan membahas altcoin lebih dalam lagi di next videonya juga. Kita akan lebih berfokus untuk FOMC dulu di video kali ini ya. Di mana sebelumnya kita sempat membahas analisa market sebelum FOMC. Dan kita akan lihat sekarang bagaimana keadaan Bitcoin setelah FOMC dan price actionnya ke depannya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like, ataupun subscribe. Untuk hari ini market ada sedikit mengalami penurunan, sekitar 0,5%. Kita lihat Bitcoin di level 20.300 saat ini, Ethereum di 1.552, Binance masih mengalami kenaikan 3%. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, banyak altcoin justru mengalami kenaikan. Dan kalau saya perhatikan, dalam beberapa hari ini, belakangan ini gitu ya, altcoin-altcoin ini lebih sensitif terhadap berita-berita positif. Mulai dari beritanya Elon Musk lagi gitu ya, pada saat Elon Musk membeli Twitter, dogecoin sangat sensitif terhadap berita positif. Selanjutnya ini beberapa altcoin sangat-sangat sensitif juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada berita yang cukup bagus, kemungkinan akan ada kenaikan juga ya di dalam altcoin-altcoin dalam beberapa hari ke depan gitu ya. Lebih sensitif terhadap berita-berita baik. Kita bisa lihat Arweave naik 52%, Phantom naik 20%, Flow, Falcon, Matic, Graph, Internet Computer, Mina, Algorand, dan lain-lainnya ya. Kita lihat banyak yang mengalami kenaikan. Secara penurunan, apakah ada? Ada. Seperti FTT, Chain, tapi banyak altcoin, mayoritas masih lebih mengalami kenaikan ya. Seperti itu. Fear and Grid bagaimana? Fear and Grid di level 30. Jadi FOMC ini tidak efek sebenarnya ya kalau kita lihat dari Fear and Grid-nya. Orang-orang nggak terlalu takut mungkin. Karena mungkin secara press action Bitcoin masih relatif lebih aman kalau saya rasa ya. Kita bahas FOMC dulu. Gimana dari TED Talks Macro di sini dia bilang ya, dia membahas bahwa Fed Hight by 75 basis point. Kemarin kita juga bahas juga di video sebelumnya ya. Di sini kita membahas bahwa memang kemungkinan besar Federal Reserve ini akan naikin basis point senilai mungkin 75 basis point. Ada 50, 75, dan 100. Dan memang mayoritas sekitar 80, 70, sampai 80 persen itu membahas bahwa kemungkinan 75 basis point. Jadi ini bukan sesuatu yang di luar ekspektasi gitu ya. Namun ini masih sesuai juga dengan analisa kita di mana kalau kita lihat dari di sini ya. Powell, si jarum Powell sendiri pada saat speechnya, pada saat pidatonya, leans hawkish in speech gitu ya. Jadi lebih negatif, lebih pesimis gitu. Dan ini membuat seperti skenario yang kita membahas. Kalau teman-teman lihat Bitcoin, kita sempat membahas potensi dia mengalami kenaikan, lalu mengalami penurunan ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, di mana dia sempat mengalami week up. Kalau teman-teman ingat di sini kita week up, naik sampai level 20.800. Lalu pada saat speech dia mengalami penurunan, week down ke bawah gitu ya. Ini sampai ke level 20.000 ya. Ini yang kita lihat dari secara press action pada saat FOMC meeting. Jadi masih sesuai dengan skenario kita sebenarnya. Namun nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Nah kita lihat dulu ya. Di pidato FOMC-nya ada apa saja. The federal reserve raised interest rate by 3 quarters of a percentage point. 75 basis point atau 0,75%. Jadi yang awalnya 3,75% sampai 4%. Yang awalnya 3% sampai 3,25%. Sekarang karena ada naik 75 basis point, jadinya 3,75% sampai 4%. Seperti itu. Jadi naik 0,75%. Ini untuk benchmark. Benchmark rate-nya. Jadi bisa tergolong, FED ini nggak pivot ya. Mereka tetap agresif dalam menaikkan suku bunga. Bahkan ini kalau tidak salah 4 bulan atau 4 FOMC berturut-turut di mana mereka mulai menaikkan suku bunga. Lalu disini si FED Jerome Powell dia membahas ya. It was very premature to be thinking about pausing. Jadi ya menurut dia ini belum waktunya untuk pausing gitu ya. Atau tetap kita tetap agresif. Istilahnya seperti itu. Masih sangat awal lah gitu ya. Lalu disini juga dia membahas. The FED has however highlighted that the pace of hikes will be data dependent. Jadi memang menggunakan data. Jadi data-datanya yang launch ya. Yang udah rilis itu bagaimana. Baru mereka mengambil keputusannya gitu. Jadi selama kita lihat data-data CPI, core CPI, NFP gitu ya. Data-data makronya itu. Kalau ternyata lead untuk mereka harus berubah rencananya. Mereka akan merubah gitu. Jadi mereka sangat dependent ya. Sangat-sangat bergantung lah istilahnya ya. Dengan data-data yang ada. Nah lalu disini juga yang sedikit bagusnya gitu ya. Powell did however ya. Offer a semblance of hope. Jadi dia bilang dia kasih harapan. Bahwa ada kemungkinan slower pace of rate hikes could be on the horizon in the near future. Jadi mungkin bisa lebih lambat. Lebih smooth gitu. Mungkin 50 basis point terjadi di bulan Desember. Itu yang saya expect sebenarnya ya. 50 basis point di bulan Desember itu akan cukup bagus sebenarnya ya. Untuk market sendiri. Jadi kira-kira itu kesimpulan dari FOMC. Dan kita membahas tadi. Untuk keputusan ini sangat data dependent. Ya data dependent. Sangat bergantung kepada data. Berhubung juga. Besok data. Satu data penting ini mau launch juga ya. Kalau kita lihat mau release. Disini mana ya. Kita coba cari dulu. Ini saya ganti jamnya dulu. Kita ke GMT7. Ya. Kita lihat kesini. Besok. Ya kalau teman-teman perhatikan disini. Ada yang namanya NFP. Non-farm payrolls. Gitu ya. Ini jam 7.30. Biasanya ini market juga kan cukup fluctuate. Ya. Volatilitasnya juga cukup tinggi. Yang non-farm payrolls ini apa? Non-farm payrolls ini dia. Ini kalau kita buka disini. Dia mengukur number of people employed during the previous month. Jadi berapa banyak sih orang yang mempunyai pekerjaan. Seperti itu. Tapi ini excluding. Tidak termasuk farming industry. Jadi lebih karena. Ya industri-industri yang tidak berhubungan dengan farming gitu ya. Karena kan Amerika juga cukup banyak yang farming. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang kita mau. Kalau teman-teman holder crypto atau holder risk asset. Seperti itu ya. Yang kita mau adalah untuk. Forecastnya ini di bawah forecast. Misalnya forecastnya 200 ribu. Berarti mungkin 190 atau 180. Itu yang kita harapkan. Artinya apa kalau seperti itu? Artinya ekonominya udah slow down gitu ya. Jobs itu melemah juga dan lain-lain gitu ya. Dan ini cukup bagus. Kenapa? Kalau misalnya dia di atas seperti yang sebelumnya. Ini artinya apa? A higher than expected reading should be taken as positive for USD. Ya pada saat kalau di bawah forecast. Artinya dolar ini mulai melemah. Gitu. Itu yang kita mau. Ya. Jadi kira-kira itu. Selanjutnya kita membahas beberapa altcoin-altcoin yang memang lagi hot. Yang pertama ini Phantom. Ya kita udah lama ngebahas Phantom. Tapi Phantom ini kembali lagi. Dimana cukup lumayan. Ya makanya kita lihat Phantom ini naiknya cukup besar. Kalau teman-teman lihat dari sini. Naik 19%. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini. Andre Cronje ya. Top developer Phantom yang waktu itu. Dia bilang dia resign dan membuat harga Phantom turun. Sekarang dia balik lagi. Gitu ya. Gak tau alasannya apa. Tapi dia balik lagi. Good news untuk Phantom. Makanya naiknya juga cukup lumayan. 20%. Dimana di sini dia membahas. Dia update link-innya. Menjadi vice president of memes. Sebenarnya. Ini mungkin dia orangnya suka seperti itu. Gitu ya. Gak terlalu serius. November 2022 sampai present. Lalu di sini dia juga membahas. Dia mengganti namanya. I am definitely andre.ftm. Ini kalau teman-teman lihat dari twitternya dia. Kenapa top developer? Karena ya cukup banyak fanbase-nya. Dan dia cukup salah satu orang-orang yang original. Gitu ya. Di dunia crypto. Kita lihat dari sini pun. Followers-nya ada sekitar 368.000 followers. Seperti itu ya. Makanya cukup besar yang pengikut dia. Lalu dia juga update profile picture-nya. Lalu dia bahas juga here we go again. Istilahnya. Jadi istilahnya dia mulai akan membangun lagi di dalam phantom. Makanya phantom mulai naik lagi. Seperti itu. Kita lihat juga. Berita yang cukup signifikan. Yaitu dari meta facebook. Jadi pada saat ada FOMC meeting. Setelah FOMC meeting. Meta keluarin announcement juga. Dimana soon you'll be able to make and sell NFT on Instagram. Gitu ya. Ini dari poligon. Matic. Makanya kalau teman-teman lihat Matic mengalami kenaikan juga. Lalu Solana juga disini dimension gitu ya. Jadi ini cukup bring up. Karena teman-teman pasti pada menggunakan Instagram juga. Seperti itu. Jadi sekarang Instagram bisa mulai ada NFT-nya. Mulai ada MetaMask dan lain-lainnya. Lalu kita lihat juga disini. Bukan hanya Matic dan Solana. Arweave juga mengalami hal serupa. Arweave ini crypto yang lebih kecil. Yang sudah sempat kita bahas. Dan memang salah satu crypto favorit. Karena dia sangat unik sekali secara use case-nya juga. Kita sempat membahas hal itu. Dan Arweave disini kita lihat naiknya 51%. Dalam hari ini saja. Seperti itu ya. Nanti kita akan lebih detail untuk membahas altcoin mungkin di next videonya. Sebelum kita membahas Bitcoin. Sebelum kita membahas Bitcoin. Kalau teman-teman lagi cari exchange juga. Kita lihat market ini mulai bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari exchange. Mungkin bisa download exchange Binance juga. Salah satu top exchange crypto gitu ya di dunia. Dan secara fitur lengkap. Secara promo-promo juga sering. Disini pun kalau teman-teman register saat ini. Menggunakan referral code saya. Mungkin bisa di deskripsi. Ini bisa dapat 100 USDT in trading VDB. Kalau teman-teman sudah verified juga. Jadi harus register. Harus KYC dan lain-lainnya. Baru bisa dapat gift-nya juga gitu. Ini dari Binance sendiri. Seperti itu ya. Jadi ini hanya untuk kalau teman-teman lagi cari. Mungkin bisa download Binance. Kita akan langsung masuk aja untuk ke analisa teknikal. Ya saat ini untuk Bitcoin. Kita lihat Bitcoin sekarang berada di level 20.315. Kita lihat dari time frame 4 jam dulu gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Dior. Karena setiap analisa tetap di tangan teman-teman gitu ya. Kita hanya coba analisa. Untuk saat ini kita sempat mention bahwa. Akan cukup bearish. Akan cukup negatif kalau Bitcoin lose this low. Kalau Bitcoin turun dari level support ini. Kalau kita gambarin lebih detailnya mungkin ya. Kita bisa tarik garis seperti ini. Satu area. Dimana area ini menjadi area support untuk Bitcoin gitu ya. Yang warna ungu ini. Which is kalau kita lihat disini. Ini dikisaran level 20.000 lah. Intinya kalau Bitcoin closing secara candle 4 jam. Di bawah level 20.000. Ya artinya kita bisa downside lagi. Atau penurunan lagi. Tapi untuk saat ini saya rasa Bitcoin lebih ke arah. Ya mungkin konsolidasi di area ini gitu ya. Apakah Bitcoin bisa naik atau tidak. Ya mungkin masih ada possibility-nya. Tapi kita bisa lihat bahwa selama beberapa saat ini. Bitcoin sebenarnya kalau kita tarik garis seperti ini. Ya di dalam descending channel ini. Gitu ya. Turun-turun. Ini mungkin dia mau mencoba untuk naik ke atas gitu ya. Gak bisa kerijak lagi ke bawah. Seperti itu. Jadi ini yang dilakukan oleh Bitcoin. Namun yang kita lihat adalah. Kalau dia closing 4 jam di sini. Di bawah sini. Artinya mungkin kemungkinan besar Bitcoin akan mengalami penurunan lagi. Ya. Dan kalau misalnya Bitcoin break out. Nah ini cukup bagus. Sebelumnya kita juga mention ya. Kemarin ada kemungkinan dia akan ada wake up candle. Dimana mungkin akan ada penguatan. Tapi kalau teman-teman perhatikan lebih dalam lagi. Yang kita bahas ya. Secara candle-nya pun gak ada closing di atas level resistance line-nya ini. Gitu. Makanya saya bisa bilang. Ya bisa jadi fake out. Seperti itu ya. Kita butuh. Suatu candle yang cukup strong. Dan sustainable. Jadi artinya bisa bertahan. Gitu ya. Kita bisa lihat dari time frame 1 jam. Ataupun kalau saya yang saya lebih valid atau lebih suka. Sebenarnya dilihat di candle 4 jam. Gitu ya. Karena lebih lama gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat candle 4 jam yang sudah di atas resistance ini. Mungkin di sini kita ada 2 garis kan. Teman-teman misalnya ambil garis yang pertama. Kalau misalnya mau takut FOMO gitu ya. Atau garis yang kedua untuk lebih aman. Kalau memang mereka Bitcoin ini mau break out. Seperti itu ya. Dan untuk saat ini dia masih konsolidasi. Bahkan kalau kita lihat di time frame 1 jam. Ya. Ini sebenarnya cukup menarik ya. Karena ada potensi dia membentuk seperti pattern double bottom ini. Gitu ya. Tapi kita akan lihat apakah double bottom ini play out atau tidak. Gitu ya. Possible. Ada kemungkinan. Namun kalau kita lihat dari price action Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Ini cenderung mengalami perlemahan. Gitu. Jadi kalau kita tanya apakah kita bullish untuk Bitcoin. Gak terlalu ya. Karena dia kalau untuk naik ke atas ini membutuhkan volume yang besar. Dan saya rasa volume ini lagi berubah ke altcoin. Makanya altcoin movementnya cukup lumayan gitu. Sangat sensitif sekali terhadap news news atau berita-berita yang ada. Ya. Jadi kemungkinan untuk Bitcoin kita lihat. Apakah di sini dia akan break out atau tidak. Tapi saya lebih cenderung. Dia cenderung untuk dia konsolidasi ke bawah. Gitu ya. Dan secara target. Kalau teman-teman aman. Ya support Bitcoin itu di level 20 ribu. Masih sama seperti plan kita sebelumnya juga. Gitu ya. Kita lihat sedikit tentang XPX. Oke. Kita lihat juga XPX di sini. Ya. Pada saat FOMC kemarin juga mengalami penurunan. Ini pun rejection di dalam resistance-nya dia juga. Gitu ya. Dan sekarang ini ada sedikit naik. Tapi open-nya pun open gap ke bawah. Gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat Bitcoin dominance juga. Bitcoin dominance trending down. Ya. Makanya kita lihat altcoin-altcoin ini mulai berterbangan. Ya. Namun pasti altcoin terbang jangan FOMO dulu. Kita ingat kita di dalam bear market. Artinya apa? Artinya mereka akan lebih sering juga mengalami pullback-pullback. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang praktika market ini. Tunggu pullback. Kalau misalnya mau masuk juga. Gitu ya. Tapi kita lihat bahwa memang Bitcoin dominance-nya ini trending down. Atau mulai menurun. Target. Target sebenarnya yang paling kuat. Resistance kuat Bitcoin. Ya. Berada di kisaran level 39%-an. Untuk Bitcoin dominance-nya. Jadi ini yang kita bisa analisa. Untuk saat ini ya. Untuk Bitcoin maupun market crypto. Kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa untuk share videonya. Like ataupun subscribe. Dan sekali lagi. Thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.